Hai, selamat datang kembali ke channel youtube channel saya balik lagi ke youtube channelnya Jay Sindorella kalian lagi ada di sesi NELS EDUCATION buat kalian yang pertama kali datang ke youtube channel ini perkenalkan nama ku Jennifer hari ini aku akan memberikan kalian tips dan juga trik seputar night art nah ini adalah pertanyaan yang sering banget aku dapatkan dari teman-teman sekalian jadi ini tuh menyangkut base code ya dan buat kalian yang pertama kali datang ke youtube channel ini jangan lupa untuk subscribe dulu youtube channel aku dan juga like semua videonya kalau kalian suka sama videonya dan juga komen di bawah kalau kalian mau tanya-tanya seputar night art nah buat kalian yang udah setia dengan youtube channel ini thank you so much sekali lagi kalian masih nungguin youtube channel aku dan sekarang aku mulai produktif lagi untuk bikin video-video yang kalian tunggu-tunggu ya jangan lupa kalian harus share video ini ke teman-teman kalian ke sosial media kalian seperti facebook, instagram, twitter dan lain-lain jadi hari ini intinya aku mau berbagi sedikit informasi tentang pertanyaan yang sering banget aku dapatkan dari teman-teman ya itu adalah kenapa base code selalu basah selalu lengket tidak kering dan apakah itu normal mari kita bahas nah jadi sekarang aku udah ada 3 bahan di depan aku jadi aku udah punya polijel uv gel dan juga base code nah aku akan jelaskan dulu sedikit untuk kalian supaya kalian tahu apa itu base code uv gel dan juga akrili gel atau polijel kalau base code itu bentuknya sedikit cair tapi gel ya kalau kita buka dia akan seperti ini ya bentuknya jadi dia cair tapi ini adalah gel nah kalau kalian lihat lagi untuk uv gelnya sendiri ini juga gel tapi dia lebih kental ya jadi dia itu lebih kental bisa dilihat di dalamnya dan sangat lengket ya kalau kita pegang sedangkan yang ini adalah akrilik gel jadi akrilik gel ini yang biasa disebut dengan polijel jadi kalau kalian tanya kak apa sih polijel itu polijel itu sebenarnya bahan dasarnya itu akrilik juga sama seperti akrilik powder hanya saja bentuknya ini berbentuk gel sorry banget ya udah hancur lembur ya sudah tidak bersih lagi karena sudah sering banget dipakai ya oke jadi ini menandakan bahwa dia sering dipakai oke nah di depan aku juga aku sudah mempersiapkan nail practice ya atau nail display untuk perbandingan antara ketiga bahan tersebut ya disini sudah ada polijel, uvijel, dan base coat buat teman-teman yang penasaran kenapa base coat basah kenapa akrilik atau polijel itu suka basah kenapa uvijel basah sekarang aku akan aplikasikan dulu supaya teman-teman bisa lihat di rumah kenapa ini kok bisa basah tidak kering kok masih lengket oke sekarang aku akan mulai dari base coat untuk cara pemasangannya sendiri untuk gel ini ya kalau yang base coat normal banget seperti kalian pasang nail polish biasa tapi ini tidak boleh keluar dari jalurnya jari kalian kalau kalian keluar dari jalurnya jari kalian pasti dia tidak akan rata karena base coat ini juga seperti sebagai foundation ya untuk membuild atau membuat structure di kuku kalian nah kalau untuk pemasangan uvijel uvijel ini kan bentuknya lebih kental jadi kalian bisa membuatnya itu dengan teknik ya tekniknya itu di satu titik tarik tapi caranya itu agak digeli-geliin ya kalau aku ya gak tau ya aku gimana penempatan kata-katanya tapi biasanya aku digeli-geliin aja contohnya seperti ini jadi kalau kalian sudah taruh dia satu titik di ujung sini kalau kalian dorong sedikit seperti ini dia akan langsung berstructure ya jadi setelah kalian dorong baru kalian tarik aja gini jadi kalian itu agak memutar sedikit tariknya sini juga nah ini kayaknya kurang jadi aku akan ambil satu titik lagi karena ini nail display-nya agak sedikit panjang oke jadi kita cuma puter-puterin aja setelah diputer-puterin kita tarik sampai ke ujung supaya dia rata ya tips sedikit buat teman-teman di rumah kalau untuk polijel atau akrilik gel atau kalau kalian mau pakai UV gel kita pakai teknik gravitasi yang biasanya aku selalu ajarkan ke teman-teman ya habis ini kita akan balik selama beberapa detik aja supaya kenapa supaya dia itu lebih cembung ke atas ya hasilnya oke ini kan kita udah teraplikasikan semua sampai ke ujung lalu kita pakai teknik gravitasi yaitu kita balik selama kurang lebih 5 detik aja ya udah itu setelah itu kita balik lagi seperti ini baru kita masukkan ke UV LED terus aku akan pasang yang polijel kalau untuk polijel kalian bisa kita menggunakan cairan sleep solution tapi kalau kalian gak punya juga dan kalian udah pandai untuk menariknya seperti si UV gel seperti yang aku lakukan sekarang cukup diputer-puter aja terus kita tarik ke bawah ya it's ok itu juga lebih bagus jadi kalian bisa menghemat si water resistant atau sleep solution ya ya kalau kalian ngeliat ini gak terlalu rata it's ok karena ini bisa kita asah juga di atasnya supaya dia lebih bagus ya hasilnya sekarang aku balik dulu seperti yang aku udah bilang tadi ini adalah teknik gravitasi tapi ini agak lama sedikit kira-kira 10 detik kalau yang tadi UV gel itu bisa kalian aplikasikan 5 detik aja kalian balik terus kalian masukin ke UV LED oke sekarang aku akan keringkan dulu ke UV LED selama kurang lebih 60 detik oke ini udah aku masukin ke UV LED kurang lebih selama 60 sampai 90 detik dan aku akan tunjukkan ke kalian ya bahwa base coat nya ini masih basah kalau kita tekan seperti ini kalian akan lihat ini ada cap atau cap jari tangan aku ya seperti dia itu tidak kering gitu loh guys kalian bisa lihat ya jadi ini permukanya tidak ada yang kering ya kalau kalian beranggapan seperti itu dulu dulu aku beranggapan seperti itu semuanya normal aja kalau kalian kebingungan makanya disini akan kita bahas ya terus ini base coat yang masih basah untuk UV gel nya akan aku coba juga jadi ini aku menggunakan tangan yang ini ya wow ini malah lengket banget juga oke nah ini juga terus yang terakhir poli gel poli gel juga masih basah guys oke jadi di depan aku sudah ada aku gambar disini anggap aja UV LED terus disini itu adalah lampunya atau lampunya si UV LED nya dan disini udah aku gambar jari kita ya jarinya dan disini udah ada kukunya ya guys ya kuku dan aku akan jelaskan ke kalian prosesnya jadi selama proses pengeringan ketika UV LED nya ini hidup ya guys menyinari si kukunya otomatis kan kalau untuk si gel nya yang udah kita taruh di atas sininya itu dia kan mau mengeras ketika proses gel nya ini bertemu dengan UV LED nya itu akan ada reaksi kimia reaksi kimia nya itu berupa uapan atau oksigen atau udara yang menguap ke atas ya guys jadi dia itu mau berurai seperti itu loh makanya disini aku udah jelaskan satu alasannya itu adalah reaksi kimia dari produk atau dari gel yang ada di kuku kita ini jadi reaksi kimianya ini yang mau menguap ke atas atau yang menguap ke atas menyebabkan material yang lembab atau yang tidak seharusnya kering itu akan mengurai ketika proses makanya dia masih ada yang basah di atas sininya kalau kalau kalian merasa di atas ini tidak kering itu kalian bisa kalau kalian mau mengelap dengan remover atau cleanser tapi seharusnya kalian tidak diwajibkan untuk menghapus bagian yang lengket atau basah ini kalian bisa langsung pasang ke tahap gel color tapi kalau kalian mau hapus boleh atau kalau kalian mau langsung asah dengan kikiran kuku atau dengan buffer juga boleh ini masih ada harganya jangan salvox sama harganya aku puter sedikit setelah itu aku akan jelaskan sedikit alasan kenapa harus kita lanjutkan ke gel color kenapa tidak kita elap saja jadi kalau kalian merasa itu masih basah itu 100% atau totally oke atau normal karena kenapa karena itu hanyalah uapan atau bahan material hasil reaksi kimia dari si gel ketika di dalam proses UV LED itu yang mau mengurai antara yang sudah kering dan yang keras dengan yang tidak seharusnya keras jadi sudah jelas sekarang aku akan tunjukkan kalian lagi kenapa kita tidak seharusnya mengelap bagian atasnya kenapa tidak tidak di wipe atau di elap aku akan jawab sekarang oke kalau kalian tahu di proses nail art itu ada yang namanya 1 base coat base coat yang kedua itu ada gel color nah kalau gel color ini bisa 1 lapis 2 lapis bisa 3 lapis bahkan kalau untuk bahan yang tidak pigmented aku biasa akan pasang sebanyak 4 lapis terus ada yang namanya top coat ya top coat ini sebagai cover kalau base coat ini sebagai foundation kalau kalian biasa pakai makeup ya kalian pasti akan pakai foundation kan sebelum kalian pakai bedak ya inilah fungsinya base coat oke setelah itu aku akan gambar sedikit biar kalian lebih jelas kenapa kita tidak perlu mengelap bagian base coat yang masih basah atau bagian polijel yang masih basah atau bagian UV gel yang masih basah jadi anggap saja di bawah ini itu lapisan base coat ya base coat yang masih basah ya base coat lengket base coat polijel atau UV gel yang masih basah nah ketika kita mau pasang base coat polijel atau UV gel setelah itu kita akan pasang ke gel color ya kalau kita mau pasang gel color ya otomatis kan ada orang yang masih kayak bingung nih harus aku elap apa enggak sih base coat yang masih lengket ini harus aku keringin enggak sih kenapa aku bilang kalian enggak perlu yang namanya mengelap bagian yang masih lengket karena ketika kita tambahkan disininya gel color gel color ya ketika gel color nya juga masih ada bagian lengket di atas sininya ya jadi kayak ketumpuk gitu ya dengan otomatis bagian yang basah ini akan tercover dengan bagian yang keras ya jadi kalau kalian lihat aku gambar ini yang ini bagian yang keras ya yang ini juga ada bagian yang keras nya ya nah jadi ketika kalian pakai base coat polygel UV gel ini bagian yang keras ya lalu kalau kita lihat yang ini bagian yang lengket ya jadi bagian yang lengket ini ya bagian yang lengket ini akan tercover dengan bagian yang keras dari gel color di atasnya oke dengan otomatis dia akan langsung menyatu guys setelah itu ini yang bagian lengket ya setelah bagian lengket kita pasang gel color lagi satu lapis betul nah ketika kita pasang lagi gel color nya yang keras ini kan mengeras guys ya dengan otomatis di atasnya juga lengket kan ya nah kalian bisa menutupi atasnya dengan top coat jadi top coat itu kan ada dua jenis nah kalian pilih yang no wipe jadi top coat no wipe jadi kalau dia no wipe otomatis dia tidak akan ada yang lengket di atasnya jadi top coat yang no wipe inilah yang akan mengeras di atasnya dan akan melindungi bagian yang sudah kita proses di bawahnya tadi jadi kalau kalian perhatikan lagi disini berarti ada beberapa lapis disini ada yang keras satu dua tiga yang keempat itu adalah top coat no wipe ya oke jadi kalian jelas ya kalau kalian kurang paham kalian ulangi lagi video ini nah misal pun kalau kalian memang kebelet banget pengen nge-wipe atasnya aku akan perlihatkan ke kalian sebetulnya base coat ini tuh udah keras guys ya jadi kalau kita hapus sekalipun tuh ini tuh udah keras karena bunyinya tok 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 oke UV gelnya juga akan aku tunjukkan ke kalian oke nih udah gak ada lagi nih cap tangan aku dia udah kering dan polijelnya juga jadi itu normal banget guys it's totally fine kalau kalian ngeliat si base coat polijel or UV gel masih basah atau lengket kalian bisa langsung pasang aja di atasnya itu dengan gel nah biasanya kalau kalian pasang base coat itu untuk kalian pasang gel color di atasnya tapi kalau untuk UV gel dan polijel itu kalian dipakai biasanya untuk menggunakan extension nails lebih ke extension nails tapi UV gel dan polijel juga bisa berfungsi untuk aksesoris akan aku tulis biar kalian lebih paham base coat itu biasanya berfungsi sebagai bahan dasar atau foundation atau base sebagai base atau foundation untuk pasang gel color ya langsung ya untuk gel color gel color dan kalau polijel dengan UV gel itu biasanya untuk extension nails atau untuk sambung kuku dan biasanya juga bisa sebagai lem aksesoris oke nah sekarang kalian sudah jelas kalau kalian sudah jelas jangan lupa di like videonya ya setelah kalian like videonya boleh komen di bawah juga dan follow instagram aku dj underscore cinderella or nails by cinderella thank you so much for watching jadi kalau kalian nemu base coat UV gel or polijel yang masih basah it's totally fine thank you so much for watching see you in next video bye bye bye